Halo F2P, balik lagi sama gue Sarimi And ya, di video kali ini gue bakal bahas satu karakter yang kemarin aja baru rilis Ya, karakter baru itu adalah si Momoka Ya, jadi kita bakal bahas detail karakter ini Dan role-nya apa, weapon-nya apa, dan segala macem Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ke pembahasannya Oke, sebelum itu gue mau bilang bahwa Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, lebih baik kalian subscribe Karena ya, jadwal upload gue random banget Jadi, kalau kalian subscribe, kalian bakal dapet notif dan bisa nonton lebih dulu video dari gue And ya, segitu aja, kita langsung aja ke pembahasan skill-nya si Momoka Untuk skill-nya yang pertama yaitu attack Dimana dia bakal nyerang musuh dan ngasih lindua spirit untuk tim Dan untuk skill kedua yaitu defense charm Dimana dia bakal ngasih efek armor kedua ally Tapi kalau ally kalian yang kena skill ini nyawanya 50% atau kebawah Dia bakal dapet efek stealth Oke, untuk skill yang ketiga yaitu attack charm Dimana dia bakal ngasih efek enrich Dan efek enrich ini sendiri bakal nyingkatin attack ally kalian sebanyak 50% Tapi kalau ally kalian yang dikasih efek attack charm ini udah nge-defeat atau ngebunuh satu musuh Dia gak bakal ngasih efek endurance melainkan efek quicken Dimana itu ngurangin cooldown dari skill-nya sebanyak 20% Oke, untuk skill terakhir yaitu retribution drain Dimana skill ini bakal nyerang satu musuh sebanyak 300% Jika nyawa Momoka 50% Tapi ketika nyawa Momoka di bawah 25% Dia bakal nge-damage 500% Dan nge-heal 50% dari HP Momoka Jadi skill ini hanya bisa digunakan ketika kalian kena damage ketika kalian punya status guardian Nah, gimana cara dapetin status guardian di Momoka ini? Lanjut ke pasifnya Untuk pasif yang pertama yaitu emergency guard Dimana kalau HP ally kalian di battlefield ada yang HPnya 50% atau kebawah Si Momoka ini otomatis bakal jadi tanker Dan itu bakal ngelindungin ally kalian dari serangan musuh selanjutnya Untuk pasif kedua yaitu sleep revenge Dimana dia bakal ngasih status sleep ke musuh yang nge-kill dia Jadi ya sesuai namanya sleep revenge atau pembalasan tidur Kok jadi ambigu ya? Dan ya, kita udah bahas skill-nya si Momoka Dan bisa ketebak dia ini role-nya apa Ya, dia merupakan support tanker Dia mempunyai skill untuk nge-guard yaitu Ya dari pasifnya yaitu emergency guard Tapi menurut gue emergency guard ini gak terlalu bagus juga Karena bakal sangat risky kalau kalian lawannya tipe-tipe burst damage Karena kalau sekali burst tim kalian atau ally kalian itu mati Si Momoka ini gak bakal ngedetect bahwa ya ada ally yang HPnya di bawah 50% Jadi menurut gue kekurangan besar untuk Momoka ini Lanjut untuk supportnya yaitu ya skill supportnya yaitu attack charm dan defense charm Dimana menurut gue untuk defense charm udah bagus Karena ketika nyawa ally kita di bawah 50% dia bakal ngasih efek stealth Dan efek stealth itu sendiri bakal berguna banget Karena ketika ally kalian HPnya di bawah 50% dan ada Momoka Dia bakal dapet status guard otomatis ya Udah gue bilang Dan status guard itu bakal ngelindungin ally kalian Dan ketika kalian aktifin si defense charm ini Dan ally kalian dapet efek stealth Otomatis si ally kalian ini bakal aman Karena ya kalian tau kalau stealth di dalam guard itu bakal susah ngehitnya Kecuali lawan kalian itu stealth juga Dan untuk skill retribution drainnya menurut gue udah bagus Cuman kekurangannya di pasifnya Yaitu strength revenge Kenapa gue bilang kekurangan ya Mungkin bagus sih buat karakter-karakter slip ya Untuk tim-tim slip tapi Bakal lebih bagus lagi kalau slip revenge ini diganti sama hold ground Kenapa? Karena retributionnya ini bakal sangat optimal ketika dia nge-hold ground Karena seperti yang kalian tau Kalau HP Momoka ini di bawah 50% Dia bakal nge-deal 500% damage Dan bakal nge-heal 50% dari HPnya Dan itu bakal bikin Momoka lebih tanky lagi Dan bakal lebih sulit untuk dibunuh Dan ya Segitu aja analisis gue terhadap si Momoka ini Bagaimana menurut kalian? Oke kita bakal lanjut bahas weapon dan aksesorisnya Untuk weapon sendiri dia punya weapon signature-nya Yaitu road option woo Dimana weapon ini sendiri bakal ngasih pengurangan damage Selama musuh itu alaynya lebih banyak dibanding kalian Jadi ya menurut gue kurang worth it Kalau buat si Momoka ini Tapi kalau kalian mainnya di tim slip Gue salahkanin yaitu Heracles War Club Karena selama ada musuh yang kena slip Dia bakal dapet pengurangan damage Dan ya segitu untuk weapon-nya Dan untuk rekomendasi aksesoris Gue saranin kalian pakai aksesoris Yang nambah HP plus speed Karena ya Kalau speed kalian tinggi Udah gue bilang sebelum-sebelumnya Speed itu penting buat support Karena Untuk ngeluarin skin-nya lebih cepat dibanding ya DPS-nya Ya karena support ya Pasti harus duluan ngasih buff dibanding DPS-nya Yang nyerang duluan Kayak gitu Dan ya segitu aja rekomendasi dari gue Untuk weapon dan aksesorisnya Dan kita bakal lanjut lagi ke komposisi tim Untuk si Momoka ini Dan untuk komposisi tim sendiri Menurut gue dia bakal Bener-bener cocok Untuk dipakai ke tim slip Ya pertama Bukan cuma karena pasifnya yang slip revenge Tapi juga karena Elemennya yaitu air Dan kebanyakan tim slip juga Kurang akan buff Karena mereka kebanyakan buffnya buat nge-slip Jadi akan sangat bagus ketika masuk ke tim slip Dan ya karena dia punya buff yang ngasih attack Apa ya Peningkatan attack Menurut gue Itu bakal overpower banget Karena kebanyakan ya DPS slip itu punya damage itu Kalau skill attacknya itu punya persenan sekitar 600% Contoh aja si Ryoma Dia bakal nge-damage kedua musuh sebanyak 600% Dan itu kalau ditambah Pakai attack charm atau effect enrage Itu bakal sangat broken menurut gue Dan untuk tim lainnya gimana Untuk tim poison Gue gak ada masalah sebenernya Gue pake juga dia di tim poison Cuman ya pasifnya gak bakal guna Karena slip itu bisa dihilangin sama poison Dan ya untuk tim burn dan stealth Kayaknya gak bisa Karena efek enrage dan armornya ini Bakal ngilangin efek burn maupun stealth Jadi gue saranin kalau kalian gak cah dia Buat tim burn ataupun tim stealth Kayak gitu Dan terakhir Gue bakal bahas tiernya Dan menurut gue Karakter ini pantes dapet tier A plus ya Kenapa gue masukin ke tier A plus Ya menurut gue Untuk karakter slip yang selama ini Yang gak punya buff Dan untuk tim slip ya Sebenernya tim slip itu gak Banyak buff karena mereka Apa ya Kebanyakan skillnya dipake Slotnya buat slip gitu Buat ngasih efek slip Jadi belum ada yang bener-bener Bisa naikin attack maupun defense Dan momuka ini bisa jadi solusi yang bagus Karena Juga nambah spirit Skill supportnya ini Dan Satu lagi Untuk Menurut gue ya Kalau kalian mau pake momuka ini Jangan pake tanker lain Karena dia ini Gak mau diselingkuhin lah istilahnya Dan ya segitu aja pembahasan Momuka dari gue Gue Sarimi See you next time And Goodbye Sub indo by broth3rmax